Dia aja deh yang ceritain deh. Dia aja deh yang ceritain deh. Aduh padahal udah bener banget tuh. Dia tentang Kirana yang ingin memiliki kehidupan orang lain. Memiliki kehidupan orang lain. Jadi dia tidak puas dengan kehidupannya dia sendiri. Terus dia pingin menjadi orang lain. Iya betul. Iya bener, bener-bener sedikit banyak seperti itu. Dia syutingnya sekitar sebulanan. Iya bener, tiga mingguan lah. Tuh gimana aktor papan atas? Gue ke atasan, gue sama halnya seperti aktor-aktor tua, aktor senior lainnya. Semakin senior semakin dikitsin ya. Apa ya, gue seneng banget gitu. Karena gue bersanding dengan Gading. Gading itu kan menang FFD kemarin. Di sini jadi tanggung banget tuh. Orang dia menang FFD. Di sini jadiin peran-peran. Itu hebatnya, apa? RAPIC menurut gue sangat rapik. Kali itu. Memilihkan peran-peran. Apa sih? Juga seneng banget gue kerja bareng Donita. Donita bisa lihat setan. Jadi selama syuting sama Donita yang gue tanya. Don, sini ada gak? Don, situ ada gak? Gitu lah. Jadi gue seneng aja gitu. Gue penakut sih. Gue takut banget. Cuman kalau ada Donita. Bagi takut. Bagi takut. Gak ada Meridian. Dia ngebantu banget. Kalau soal komedi ya. Tapi ada yang lucu di sini. Jadi pas kemarin hari-hari terakhir syuting gitu. Ada salah satu anak magang bilang. Bang Tora lucu. Ya iyalah lucu. Orang namanya juga film komedi. Terus dia bilang. Orang dari kemarin gak ada yang komedi. Gak mungkin lah. Udah mulai naik hitam. Gak mungkin lah. Ada Raffi. Raffi serius men. Ada Gading. Gading serius. Apa gue salah baca script ya gue? Hahaha. Oh ya kita suka banget. Sama ceritanya segala macem. Itu bener-bener menarik banget. Apa ya. Ini tuh walaupun fantasy romantic comedy. Tapi dia tuh real banget gitu. Emang banyak yang bilang emang di komen-komen Youtube sama di Instagram tuh. Ini adalah suara hati para mama yang ngeliat wanita karir gitu. Mbak Titi aku suka sama ceritanya gini gitu. Kita harus rame-rame nonton nih ibu-ibu semuanya gitu. Anak-anak yang mau nikah juga. Ya kita juga harus tau supaya bisa tau nanti nih abis nikah kita jadi tetep wanita karir. Apa kita jadi ibu rumah tangga. Kayak wajib banget. Makanya kita jadi ikut semangat gitu loh. Pada saat shooting juga kita seneng banget ya. Apa namanya ceritanya tuh. Aduh ngalir banget ya. Udah kayak bener-bener sehari-hari. Hampir semua orang pernah mengalami kegalauan ini lah gitu. Dan abis shooting ini jadi lebih bersyukur sama hidup kita sendiri. Kayaknya gitu ya. Iya itu kelucuannya Tora Sudiru. Apa lagi ya. Iya itu udah kita cukup ke shooting. Kita lagi gini. Pas nonton kita udah sedih-sedih. Dia muncul lagi ketawa lagi adegan scene dia. Padahal mesti kita kan udah ikut shooting. Tapi scene-nya dia kita tetep ketawa. Padahal kita udah tau. Ada hal paling konyol yang dia lakuin di scene itu. Dan itu kita tetep ketawa ya. Lagi adegan dinner. Boleh gak sih dia omongin gak boleh ya. Gak boleh. Gak boleh ya. Adegan dinner. Adegan dinner dia melakukan sesuatu yang konyol. Jadi ada satu scene sebenernya dia harus sedih. Dan dia barengnya sama Tora terus udah gitu dengan kerennya. Karena dia bilang, Emang lu ternyata ada scene yang bersama gue. Karena adegannya gue emang madep sini nangis dia di belakang gue. Jadi dia gak liat tuh air mata penuh nitik. Tapi itu bukan acting. Berarti lu pura-pura gak tau tuh lu emang gak tau. Emang gak tau ya. Gak tau ceritanya. Jadi emang gitu. Senangnya kalau kerja bareng Guntur gitu ya. Guntur secara diem-diem gak berasa. Dia ngegali kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin tuh. Gue taunya nih film komedi banget gitu. Makanya gue all out dengan komedi-komedinya gitu ya. Oh ini. Dateng aja udah pake baju superman. Iya dateng udah pucilan. Terus kasih baju superman. Dua hari gue pake baju superman. Itu yang merintil-merintil teteh gitu. Itu gak enak banget ternyata. Terus ya itu dia si Guntur kayak membebaskan dan apa. Memberikan kepercayaan lah. Wah udah lu bisa lah gini-gini. Sampai akhirnya ya gue pikir itu film komedi gitu. Maksudnya film full komedi banget gitu kayak. Kayak cek toko sebelah dan sebagainya gitu kan. Tapi tetep pada nangis-nangis gue juga bingung. Hai kami dari Rumput Tetangga. Jangan lupa saksikan film Rumput Tetangga di bioskop. Tanggal 18 April 2019. Saksikan film-film Indonesia.